Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait peran dan fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS harus mampu diantisipasi pemerintah, mengingat semakin banyak maraknya kasus keuangan yang melibatkan perbankan. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan, LPS sebagai lembaga negara yang menjamin simpanan masyarakat perlu melakukan edukasi secara masif. Utamanya terkait pemilihan layanan jasa keuangan yang aman dan terjamin oleh LPS. Menurut Marwan, masih banyak masyarakat khususnya menengah ke bawah yang minim informasi mengenai perbankan maupun layanan jasa keuangan, sehingga mudah terjerumus dalam tindak kejahatan perbankan. Nah, yang kita cegah adalah jangan sampai masyarakat-masyarakat kita yang dengan jumlah uang sangat terbatas, akhirnya tidak terjaminkan oleh LPS. Contohnya, mereka yang menabung tanpa administrasi akad yang jelas. Ya kan? Tadi Ibu Padidya ceritakan ya, datang-datang ambil tabungan, setelah tabungannya banyak orangnya hilang. Kemudian, mereka yang menabung karena diiming-iming oleh bunga yang tinggi, yang melebihi suku bunga yang dijaminkan oleh LPS. Nah, ini yang perlu kita minta LPS terus melakukan edukasi, supaya itu tadi yang kita jagakan masyarakat-masyarakat bawah nih, yang baru mau menabung atau belajar menabung atau memang menyimpan uang untuk kepentingan-kepentingan suatu saat, yang kita hindarkan dari katakanlah hilang atau tidak terjaminkan. Lebih lanjut, Komisi 11 DPR RI juga akan menempuh langkah strategis, salah satunya mendorong penambahan anggaran LPS terkait edukasi, agar cakupan masyarakat yang mengetahui peran dan fungsi LPS menjadi lebih luas. Sebab berdasarkan data LPS, tercatat hanya 46 persen penduduk Indonesia yang paham mengenai LPS. Dari Bandung, Jawa Barat, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan.